Dimana online scholarship competition menjadi solusi untuk anak bangsa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain beasiswa S1, sejak tahun 2020, OSC mulai membuka peluang untuk lulusan S1, lanjut S2 dengan beasiswa. Kita simak informasi yang berikut ini. Pemirsa tahun ini, beasiswa OSC S2 bekerja sama dengan 11 universitas ternama Indonesia yang tersebar di Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya, dan Yogyakarta membagikan 80 beasiswa sampai lulus kuliah S2 dengan bebas biaya uang pangkal dan semester. Pendaftaran telah dibuka sejak Februari lalu hingga 12 April 2023. Diharapkan melalui program OSC ini dapat mencetak mahasiswa-mahasiswa yang unggul. Program OSC ini diharapkan akan terlahir mahasiswa unggul yang mampu memahami suatu masalah dan mencari solusi berdasarkan metodologi ilmiah. Beasiswa Online Scholarship Competition menyiapkan beasiswa untuk jenjang S1 dan S2 bagi anak-anak Indonesia. Sejumlah universitas turut serta dalam program OSC. Kali ini diantaranya Universitas Kristen Duta Wacana. Dan untuk membahas seperti apa mekanisme pendaftaran beasiswa ini, kita bergabung dengan Henry Ferryadi, Rektor Universitas Kristen Duta Wacana. Selamat siang Pak Henry. Selamat siang Mas Jason. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak, ini kan OSC sudah diselenggarakan setiap tahunnya rutin membagikan beasiswa S1 dan juga S2. Dan UKDW ini terus berkontribusi juga untuk ikut memberikan apa ya bisa dibilang pintu masuk bagi orang-orang yang berminat untuk S1 dan juga S2. Kenapa Pak konsisten untuk selalu membuka pintu untuk para calon mahasiswa? Ya, bagi kami pendidikan adalah salah satu cara untuk mempersiapkan masa depan. Ini salah satu bentuk investasi orang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Jadi kami melihat tidak hanya pada jenjak S1, tapi mungkin bahwa ada beberapa orang yang mempunyai talenta, kemampuan yang lebih bisa terus melanjutkan S2 agar pada waktunya nanti kalau sudah selesai program S2 bisa memiliki kontribusi yang lebih nyata baik ke dunia pendidikan maupun dunia profesional untuk masa depan Indonesia. Program studi apa Pak kira-kira yang dikatakan bisa menarik minat para calon mahasiswa untuk berkuliah dan mendapatkan ilmu di sana Pak? Ya, kami untuk biasiswa OSC, untuk S1 ada 10 program studi yang kita tawarkan mulai dari informatika, sistem informasi, manajemen, akutansi, arsitektur, dan sebagainya. Nanti para pemirsa bisa melihat di websitenya UKDW. Tapi khususnya untuk program S2, kita menawarkan ada 3 program pasca sarjana, jenjang S2 yang kami miliki, keunggulan. Yang pertama adalah program filsafat keilahian, atau yang disebut gelarnya nanti M-Fil. Yang kedua adalah magister manajemen, dan yang terakhir adalah magister arsitektur. Jadi kita punya 3 program unggulan untuk prodi S2 yang kami tawarkan melalui biasiswa OSC ini. Baik, bagi yang sudah sarjana mau lanjut ke pasca sarjana, tahapannya seperti apa Pak kalau mau daftar di UKDW Pak? Ya, setelah selesai program S1, tentu saja bisa mendaftar pada program S2 yang sesuai dengan background atau minatnya ya. Kami lebih melihat pada jenjang S2 ini, tentu saja tidak semata-mata harus lurusan yang sama atau linier, tapi kami lebih mengedampankan pada pendekatan atau pendidikan yang lebih lintas disiplin. Sambil contoh, misalkan untuk program S2 magister arsitektur, kami bisa menerima lulusan S1 dari, misalkan dari geodesi, atau dari teknik lingkungan, bahkan dari background hukum gitu ya, karena yang kami menjadi keunggulan dari program magister arsitektur kami adalah di bidang manajemen kebencanaan, atau manajemen respon terhadap bencana. Jadi memang pendekatan backbone-nya adalah ilmu arsitektur, tapi kami membutuhkan mahasiswa S2A yang punya program atau background yang berbeda, misalkan dari segi lingkungan, dari segi manajemen, mungkin dari teknik sipil, karena itu makin melengkapi, karena penanganan bencana di Indonesia itu tentu harus dilakukan secara lintas disiplin. Baik, tentunya ini menjadi pilihan tersendiri bagi mereka yang scholarship hunter atau mengejar beasiswa dalam program OSC ini, semoga juga OKDW bisa terus bersembangsi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Terima kasih Pak Henry Ferriade, Rektor Universitas Kristen Duta Wacana, telah berbagi bersama kami di Newsline, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih.